ini bulat ya berbentuk bulat atau seperti sarung kemudian saya akan membuatkan jenisnya sekedar bayangan bagi anda tutorial oke seperti ini ya kain ini akan tidak tidak terlalu bagus kalau dibuat gelombang seperti ini maka dia akan patah disini ini ada patah dia ya nah ini gelombangnya patah jadi gorden seperti ini ambil dari Josie Revis please share this video via whatsapp jadi gorden ini jangan diambil bagian lurus nah bagian ini ya saja oke bagian segitiga ya kemudian maka dia akan bergelombang tuh jadi gordennya tidak patah bagian tengah ini gordennya tidak patah bagian tengah karena diambil di bagian sudut oke seperti itu ya saya ulang lagi jangan diambil di bagian ini oke kalau di bagian lurus kalau kita buat gelombang oke saya lihatkan dulu ya kalau kita buat gelombang maka dia akan seperti ini nah nah maka dia akan patah tuh dia akan patah bagian ini waskut hahaha dia akan patah bagian ini tidak bergelombang oke please klik like please share this video oke seperti ini ya maka dia akan patah no patah kan tidak bagus maka akan bagus akan seperti ini maka dia akan bergelombang nah itu dia akan bergelombang artinya dia tidak akan patah kalau dibuat seperti ini oke suman suman kumar sik semoga anda sehat selalu welcome juisel juisel solodes muchas gracias nah dia akan bergelombang gordennya akan bergelombang lain halnya dengan seperti ini kalau seperti ini kalau dibuat disini dia tidak bergelombang tuh bergelombang cuma dia patah tuh dia patah rusak bagian tengah dia rusak please share video via whatsapp nah dia rusak seperti ini ya rusak jadi kalau anda ingin menjahit buatlah seperti ini maka dia akan bergelombang terus lihat ini gelombangnya saya akan coba ya satu seperti ini ya saya akan coba ya satu dua tiga dua dan seterusnya dia akan bergelombang ya tuh bergelombang seperti ini ngerti? paham apa yang saya bicara kan? oke you understand? kemudian dari gorden yang sudah ada anda bisa membuat gorden dengan kain keras gulung ini ini adalah kain keras gulung kemudian ukuran ini adalah 7 cm ukurannya adalah 7 cm jadi gulungannya seperti ini ini fungsinya di bagian atas di bagian atas gorden itu bergelombang bergelombang terus ya kalau dibuat model bergelombang seperti ini kira-kira seperti itu ya bayangannya oke saya ulang lagi ya ini adalah gelombang gorden yang akan dibuat kalau dibuat menjadi gelombang-gelombang